Intro Ex Dubas Polandia Haspohan Ungkap agenda RRT di Indonesia Ditulis oleh Haspohan Saya ini mantan wartawan Istilah kini adalah wartawan senior Meskipun menjadi dosen termasuk di Lemhanas Diplomat tetapi naluri wartawan tak pernah padam Apa inti naluri wartawan? Dulu kami pekat terhadap keadilan dan kebenaran Kami punya sense of mission sebagai pejuang Sekarang bagaimana wartawan kita? Wah payah Hanya segelintir masih memelihara idealisme dan profesionalisme Karena kini yang menentukan isi dan arah berita adalah pemilik media Tauke-tauke itu Kalau saya masih aktif kini Saya akan quit kalau diatur-atur tukai-tukai itu Bagaimana mengemas berita dan opini yang bisa membantu mencerahkan rakyat? Bukan untuk kepentingan toke-tauke itu Ini bukan saja memalukan tetapi menghina profesionalisme saya Zaman sekarang parah Mayoritas media arus utama sudah either Menjadi bagian konspirasi bisnis dan politik Atau menjadi bagian dari perpanjangan tangan kepentingan luar Ini tak boleh terjadi Jika para insan pairs masih memiliki idealisme dan sadar sebagai alat perjuangan Contohnya, kejadian stand-off, polisi, dan demonstran di bawah slow Media mencenderung memberikan gambaran yang sengaja diopinikan against Islam Ini provokasi karena para pendemo damai-damai saja Sampai ada provokator bayaran Entah oleh siapa Tapi tahu bahwa ini permainan cukong-cukong itu Jika di dalam negeri menjadi bagian dari kepentingan cukong berkonspirasi dengan politik Yang lebih parah adalah seakan-akan Pairs tak menyadari telah dijadikan bagian dari jaringan kepentingan luar Entah Amerika Serikat atau Cina Amerika Serikat gak kapok 5 tahun lalu memberikan cek kosong kepada Cina bahwa Indonesia akan di-take over Karena itu, RRT mau bantu Amerika Serikat untuk mengurangi Islam Di Indonesia karena khawatir terinfiltrasi Ujung-ujungnya, RRT meraup keuntungan besar, politik, dan ekonomi Kini, Amerika Serikat kayaknya masih percaya Bualan RRT bahwa Indonesia sedang di-take over oleh hilafah Biar kami yang mereskan Kata RRT, mereka berkerjasama dengan unsur hyana di dalam negeri Amerika Serikat tak sadar bahwa Cina punya agenda strategis di Indonesia Jika RI tak luk, maka ASEAN tak luk Dan ini para syarat menguasai Asia Pasifik Jika Asia Pasifik dikuasai, maka akan dengan mudah Amerika Serikat terkusur Cuma RRT dan Amerika Serikat kayaknya gak sadar bahwa menaklukan Indonesia itu tak mudah Pertama, kita sadar ada agenda yang sedang dimainkan dengan menggunakan kekuatan RRT Indonesia menjadi game changer Amerika Serikat gak sadar ada agenda komunis sedang dimainkan RRT di Indonesia Para Hoagyu, kini telah menjadi instrumen dan siap mendukung leluhur Mereka lebih loyal ke Beijing daripada kepada negeri tempat kos istilah mereka Loyalitas tak boleh ganda Kita sadar, dari sejak ribuan tahun lalu Cina ingin taklukkan Indonesia Yang terakhir ikut mendompleng gerakan G30 SPKI Baparki pun ikut main ketika itu Untunglah kudeta PKI gagal Dan RRT masih lemah Kini, kini gawat RRT kuat secara ekonomi militer dan politik RRT juga ingin ikut mengatur urusan dalam negeri kita Siapa yang bisa memimpin, siapa yang bukan Siapa yang bisa menjadi partner dengan, siapa yang bukan Untuk sasaran strategisnya tak segan-segan RRT membangun media, koran, TV, bahkan parpol yang menjadi pendukung agendanya Ini mengerikan dan orang Indonesia tak sadar atau pura-pura pingsan Dalam satu diskusi di medan strategi penguasaan RRT terhadap Indonesia saya bahas Termasuk penguasaan media Jika dulu mendompleng parpol yang ada, kini RRT mendirikan parpol sendiri di Indonesia Taulah kita parpol apa itu? Ini yang dari awal saya masukkan framing gini dilakukan oleh media yang dikuasai oleh toke-toke itu Bahwa para pendemo adalah orang-orang radikal yang ingin melakukan makar Apakah Amerika Serikat sadar? Menurut saya, Amerika Serikat sadar China sedang bermain di wilayah pengaruhnya sendiri Mereka sudah membagi wilayah pengaruh Amerika Serikat belum ikhlas Asia Pasifik menjadi wilayah pengaruh RRT Tapi Amerika Serikat juga punya agenda anti-Islam mendukung posisi Israel Cuma orang Indonesia sadar gak? Baik China maupun Amerika Serikat ingin menetralisir Indonesia dari pengaruh Islam Indonesia harus menjadi sekuler Bagi Amerika Serikat artinya separation of courage and state Agar mudah menjadi bagian dari kapitalisme dan liberalisme Islam adalah ancaman bagi Amerika Serikat Terus RRT ingin mengikis Islam agar menjadi sekuler Agar suatu ketika gampang dijadikan komunis Ini agenda lama Gagal di tahun 65, kini ingin hidup kembali Jadi baik Amerika Serikat maupun RRT ingin agar Indonesia menjadi sekuler Sebagai sasaran antara Saya pernah tinggal 6 tahun di Amerika Serikat Nyaman-nyaman saja karena Islam tidak ditindas di Amerika Serikat Bahwa kelakuan Amerika Serikat terhadap Islam beda Di dalam urusan luar negeri RRT sadis di dalam negeri Muslim dipaksa makan babi dan minum alkohol Madrasah ditutup Jadi sedih hati saya, sebagai pengawat media saya sedih Mengapa insan press kita membiso ketika negeri ini sedang ditaklukan oleh RRT Melalui proksi dan hianat-hianat di dalam negeri Ini gak boleh terjadi Menjadi negeri taklukan RRT itu menempatkan Islam seperti ujur Kesimpulannya, jika media mainstream masih memframing opini menyurutkan Islam Ini tidak menolong, counterproduktif dan akan lebih mempersulai tercapai kesepakatan nasional asli Opini anak negeri tanpa dipengaruhi oleh agenda titipan RRT Begitulah pengamatan dan citatan saya sementara Nanti kita lanjutkan lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!